Intro Pemirsa sejak Januari hingga Agustus 2023 sudah terjadi 83 kasus kekerasan pada pembindian Wan Kakanakan di Banjarmasin. Sementara kejadian serupa di tahun 2022 terdapat 165 kasus dan menjadi kasus tertinggi terjadinya kekerasan dalam kurun waktu 2019-2023. Tingginya kasus kekerasan pada pembindian Wan Kakanakan ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah kota salah satunya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pencugahan kekerasan. Sejak Januari hingga Agustus 2023 sudah terjadi 83 kasus kekerasan pada pembindian Wan Kakanakan di Banjarmasin. Sementara kejadian serupa di tahun 2022 terdapat 165 kasus dan menjadi kasus tertinggi terjadinya kekerasan dalam kurun waktu 2019-2023. Tingginya kasus kekerasan pada pembindian Wan Kakanakan ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah kota salah satunya dengan melakukan edukasi Wan Sosialisasi tentang pencugahan kekerasan. Demikian dipedahkan Kepainas Pemberdayaan Perempuan Wan Perlindungan Anak Banjarmasin Muhammad Ramadhan W.Takuni Prima TV besokan Rabu 13 September 2023. Menurut Muhammad Ramadhan, kasus kekerasan yang menimpa pebinian Wan Kakanakan sebagian dipicu mulai dari pergaulan bebas, faktor ekonomi, Wan kurangnya pendidikan. Untuk memberikan pemahaman kepada pelajar tentang jenis kekerasan terhadap kekanakan Wan Bebinian maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Wan Perlindungan Anak Banjarmasin bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Wan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat terkait program sekolah siaga kependudukan. Kita di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak itu memang melakukan edukasi preventif dan promotif mencegah bagaimana kekerasan itu tidak meluas kemana-mana di rumah tangga maupun di keluarga, di keluargan anak. Memang dari data kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jumlah laporan yang kita tangani di DP3 itu dari 2019 sampai ke 2023 per Agustus, itu yang tertinggi memang di tahun 2022. Itu sebanyak 156 kasus. Sementara 2023 sampai dengan Agustus tadi ada 83 kasus. Dan 2021 itu 91 kasus, 2020 77 dan 2019 57. Memang trennya meningkat. Nah usahakan, tapi usahakan di 2023 ini bisa menekan dengan edukasi preventif dan promotif termasuk bullying, kita sosialisasi kepada anak-anak di SD, di SMP, maupun di SMA, dan di kelurahan-kelurahan. Itu yang kita lakukan, lebih banyak preventif dan promotif dan edukatif. Dan dari data ini memang yang paling tinggi kalau secara total 6 tahun terakhir ini, kebanyakan memang kekerasan terhadap perempuan. Muhammad Ramadhan berharap melalui berbagai upaya yang telah dilakukan ini bisa meminimalisir kekerasan para kekanakan Wan Babinian.